Akan masuk ke informasi mengenai online scholarship competition menjadi solusi untuk anak bangsa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, selain beasiswa S1, sejak tahun 2020 OSC mulai membuka peluang untuk lulusan S1 lanjut ke S2 dengan beasiswa. Tahun ini pemirsa beasiswa OSC S2 bekerjasama dengan 11 universitas ternama Indonesia yang tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Membagikan 80 beasiswa sampai lulus kuliah S2 dengan bebas biaya uang pangkal dan semester. Nah, pendaftaran telah dibuka sejak Februari lalu hingga 12 April 2023 mendatang. Diharapkan melalui program OSCID dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Ya, pemirsa selain mendukung program beasiswa OSC S1, Unisma dan Maranata juga menjadi kampus yang mendukung program beasiswa OSC S2. Nah, Unisma sejak tahun 2020 dan Maranata sejak tahun 2021 apa yang melatar belakagi ikut serta dalam program beasiswa OSC S2. Mari kita membahasnya bersama dengan Pak Badat Mewakit selaku Wakil Rektor 3 Unisma dan Sri Widian Toro selaku Rektor Universitas Kristen Maranata. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang. Oke, saya coba akan ke Pak Badat terlebih dahulu ya dari Unisma Pabadat. Fakultas dan prodi apa yang dibuka beasiswa di OSCID dan apa yang paling favorit diantaranya? Di kami yang khusus untuk S2 ada Fakultas Ilmu Adimitrasi, ada Fakultas Pertanakan dan FAIP, juga Fakultas Hukum Islam. Yang ini, sejak pertama sampai sekarang kita menerima Biaswa, pendaftaran Biaswa OSC. Dan syukur, Patrisipasi setiap tahun bagus, banyak yang mendaftar, sampai seleksinya kewalaan kami. Dan saya kira semua favorit, Pak. Ya, Pak. Semua bagus. Banyak peminatnya apa ya di sana yang mencoba S2 ya? Baik, dari Pak Badat saya ke Pak Sri. Pak Sri, kalau di Maranata sendiri, fakultas atau jurusan apa nih kira-kira yang peluangnya dibuka untuk S2 di sana? Ya, yang kami buka ada S2 Psikologi, S2 Akuntansi, juga S2 Manajemen, dan S2 Ilmu Komputer. Baik, ada beberapa fakultas begitu ya. Nah, kalau keikut sertaannya dalam OSC ini kan sebenarnya juga mulai dari 2020 dan juga 2021. Nah, tahun ini kenapa ingin berkontribusi lagi untuk membuka peluang supaya banyak mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke S2? Pak Sri. Ya, kami, Maranata, berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan SDM unggul. Dan oleh sebab itu, kami menyediakan beasiswa S2 ini khusus untuk adik-adik yang mendaftar pewat OSC dengan harapan Maranata dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan SDM unggul karena itu kunci dari keberhasilan suatu institusi, bahkan suatu negara. Ya, kalau dari Pak Badat, apakah punya perspektif yang sama keikut sertaannya dalam OSC, Pak? Ya, tentu kami sejak awal berniat sebagai perusahaan tinggi unggul yang mesti bersama-sama pemerintah untuk menjawab masalah penyerdaskan dari kebanyakan bangsa. Nah, ini yang seterus-seterus kami kembangkan dan kalau kita melihat angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita, itu kan sebetulnya sampai hari ini atau malah nggak sampai tahun 2022 kemarin, Itu kan masih belum ada sepertiga dari total usia mahasiswa. Dan itu ternyata S1, yang S2 lebih sedikit ketimbang S1, S3 lebih sedikit ketimbang S1, S2 gitu. Nah, ini yang harus kita dorong dan kami peduli untuk itu dan senantiasa kami membuka peluang-peluang beasiswa termasuk OSC ini gitu. Dan sampai itu, kami telah membuktikan selama kami bekerja sama dengan PSP OSC ini, untuk S1 itu kami mendapatkan calon-calon mahasiswa yang unggul, yang penting ini saya kira itu. Karena kan ini meluas seluruh Indonesia, partisipasinya, pendaftarnya banyak, kita bisa meseleksi lebih bagus gitu. Dan ini yang menarik bagi kami, sehingga kami bisa mengantar tidak saja mahasiswa yang membutuhkan, tetapi kami juga bisa pilih mahasiswa yang unggul. Sehingga nanti yang mahasiswa-mahiswa unggul ini akan bermanfaat untuk menarik kawan-kawannya yang lain, untuk senantiasa memacu diri, mengembangkan dirinya. Terprestasi di perubahan tinggi itu gitu. Oke, nah Pak Badat, kalau ada calon mahasiswa yang ingin mendaftar, bagaimana tahapan beasiswanya di UNISMA? Kami memiliki beberapa skim biasiswa ya, tidak hanya OSC sebetulnya. Ada dari yang KIP itu, ada dari kami sendiri yang non-OSC gitu, dan ada biasiswa-biaswa sponsor. Pada prinsipnya, yang kami lakukan di UNISMA bagi yang KIP atau yang sponsor dari luar, itu mengikuti mekanisme yang ada di sini di mendaftar secara online di webnya masing-masing sumber dana itu. Tapi kalau yang kami, kami sendiri, itu kami sediakan web untuk itu bagi para mahasiswa yang punya prestasi di bidang seni, olahraga, keagamaan gitu. Nah itu, terus kami sediakan portal untuk itu, dan mendaftar, dan yang OSC ya, melalui webnya OSC itu gitu. Nah setelah itu nanti kita akan verifikasi, kita akan seleksi, dan nanti setelah yang bagi yang lulus seleksi, setelah kita umumkan, baru mereka rekestasi ke UNISMA gitu. Nah tahapannya seperti itu, sehingga standar lah ini saya kira sama dengan yang lain. Baik, artinya kalau melewati jalur OSC, melewati link atau sistem yang sudah disediakan oleh oscmedcom.id. Saya kembali ke Prof Sri. Prof, tadi dari sekian banyak jurusan yang sudah dibuka begitu. Nah, kalau sudah masuk jadi mahasiswa di Universitas Kristen Maranata, ini mereka bisa mengasah kompetensi melalui kegiatan-kegiatan apalagi selain hanya belajar di kelas nih, Prof Sri? Ya, terima kasih. Ini penting. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar, bahkan belajarnya tidak hanya di kelas, karena S2 itu kami melakukan sistem blended. Jadi hal-hal yang bagus selama pandemi, kami teruskan. Misalnya pelajaran tidak perlu hadir langsung di kelas, itu bisa kita laksanakan secara hybrid. Dan mahasiswa bisa mengikuti kegiatan di berbagai unit olahraga maupun kesenian, juga timpunan. Dan tentu untuk pasca sarjana penting sekali untuk mengikuti seminar-seminar nasional maupun internasional. Baik di dalam maupun di luar negeri, karena di Maranata juga sering diadakan seminar atau simposium internasional melibatkan tidak hanya dosen, tetapi juga para mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana. Baik, ada cara banyak untuk belajar opsinya ya, jadi di dalam juga ada di luar kelas. Nah, Pak Sri, seperti apa calon mahasiswa yang dicari oleh Universitas Maranata di sana? Ya, tentu kami mencari profil mahasiswa yang semangat belajar, penting ya, dan tekun serta berintegritas. Saya yakin kalau mahasiswa punya modal itu akan berhasil dalam studinya. Demikian. Tekun dan berintegritas yang dicari oleh Universitas Kristen Maranata. Kalau di Unisma, Pak Radat, value apa yang dicari dari profil mahasiswa-mahasiswinya nanti? Kami menitik berat kepada mahasiswa yang tekun, belajar, dan yang kedua adalah memiliki soft skill, setidaknya memiliki kompetensi kepemimpinan yang bagus. Karena keyakinan kami, pinter saja tidak cukup orang itu, tentu mesti memiliki soft skill. Di antaranya adalah kepemimpinan. Sehingga nanti seberapalah kami ini mampu menghantar mereka untuk menjadi magister itu. Tetapi kalau magister yang kita antar itu tentu bisa berkipah lebih banyak di tengah-tengah masyarakat nanti itu bisa menjadi lebih banyak manfaat yang kami menghantar satu orang itu agar menarik masyarakat yang lain dipelopori oleh satu magister yang kami didik yang mereka punya potensi kepemimpinan itu. Ini yang menjadi pilihan kami. Terakhir, Pak Badat dan juga Pak Sri masing-masing mungkin ingin menyampaikan pesan apa untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, mulai tertarik untuk melanjutkan pendidikan dari S1 ke S2. Kira-kira pesannya apa dari Pak Badat? Silahkan Pak Badat. Ya, tentu sebagai generasi bangsa harus mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan. Jadi masyarakat kita kaum muda, kami berharap untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan zaman ini. Dan kami siap bersamai mereka agar bersama-sama memajukan bangsa ini dan tentu saja mesti memenangkan persaingan kita secara global gitu. Karena sembuh yang kami dari UNISMA, kami ini perbandingi Islam dan dari NO itu kami selalu menyampaikan jargon UNISMA dari NO untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini yang soal biasa kita kejar untuk kita sempurnakan gitu. Oke baik, kalau dari Pak Sri bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin bendaftar ke S2 di Maranata? Ya, sekali lagi saya ingin berpesan kepada adik-adik, terus semangat belajar, manfaatkan kesempatan yang ada, kita menuntut ilmu setinggi-tingginya dan saya yakin dengan kita semakin tinggi belajar, semakin banyak kita yang tidak tahu sehingga ingin belajar terus dan kita menjadi lifelong learner yang tentunya ini menjadi modal untuk adik-adik untuk menapaki masa depan yang lebih cerah. Demikian ya, kita doakan semoga nanti banyak peminat untuk melanjutkan S2, baik itu di UNISMA dan juga Universitas Kristen Maranata dan bisa mendapatkan profil-profil mahasiswa yang mau belajar dan nanti bisa mengembangkan manusia-manusia berdaya saing untuk bisa berdaya saing di kancah, tidak hanya nasional tapi juga global. Terima kasih Pak Sri Widiantoro, Rektor Universitas Kristen Maranata dan juga Pak Badat, wakil Rektor 3 UNISMA telah bergabung bersama kami di Newsline.